modern, tapi masa lalu kita nih gemilang loh sebetulnya Saudara-saudaraku, anak-anakku yang kucintai Pesta Kebudayaan Bali yang membuka ruang gerak dan ekspresi seni budaya rakyat dari seluruh pelosok ini akan dapat membentuk semangat kepeloporan yang akan memperkuat seperti tadi saya katakan jati diri bangsa maka diindiklah para generasi muda akar sejak dini dapat mengenal dan menciptai seni budaya Indonesia yang saya katakan sangat bukan hanya kaya raya tapi luar biasa buatlah segera sanggar seni budaya menjadi sebuah kesatuan gerak untuk Indonesia yang berkeperibadian dalam kebudayaan jadi di jalan saya bilang juga waktu kemarin pada Pak Koster tolonglah jangan tarian Bali dibawa ke hotel saya tidak setuju kenapa? karena akan kehilangan rohnya karena sudah dipotong tidak lagi berada di tangan sekegong-sekegong karena saya tahu sekali saya ikut menari ayah saya menyuruh kami menari saya tahu tari Bali, tari legong graton, pendet dan lain sebagainya kemarin secara tidak langsung saya membuat kritik karena apa? karena tidak ada maestro lagi maestro itu guru mumpuni saya sudah lupa ada Mario Mario itu saya apa namanya? teropong teropong? teropong tau? ya, gebiar terompong aduh kalau saya lihat luar biasa dia kan bisa lompat meliwati gamelan dengan berjongkok begitu nah itu perlu disiplin perlu diajarkan dan perlu dedikasi jadi kalau saya lihat tarian Bali sekarang itu hanya fisiknya yang menari tidak dengan jiwanya padahal itu mesti jadi satu fisik dan jiwa saya kemarin ada gamelan gitu saya lihat orangnya ya hanya main begini-begini padahal saya diajari itu supaya punya gaya dan itu rangsung kalau istilah saya seperti kerasukan itu langsung ada kekuatan gitu kalau dibawakannya sesuai dengan jiwa kita jadi anak-anak itu tolonglah kalian mau mau senang dengan K-pop dengan rock dengan hip-hop dan lain sebagainya tidak apa-apa tapi jangan jangan sekali-kali tidak mencintai yang namanya seni kita Indonesia Raya demikianlah sambutan saya dan tentunya ini saya mesti ngomong atau atau ah ah Terima kasih telah menonton!